Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Saya Yudh Sky dari channel Maaf Hari Ini Libur Judul ya, judul video nya adalah Serupa Tapi Tak Sama Ceritanya ini saya biasa beli gamepad Karena ada titipan atau pesanan Nah, seperti kita tahu Untuk gamepad di PC ada beberapa model Atau macam seperti yang satu ini Ini disebut sebagai arcade stick Karena dia gamepad nya itu seperti Di arcade atau dingdong Kemudian ada juga yang model nya Seperti ini Seperti Xbox 360 Ini biasa saya gunakan untuk main di Steam Karena ini kompatibel Kemudian yang paling umum kita temui Di pasaran adalah yang model DualShock Jadi model PS Jadi model PS PlayStation ya Nah Setiap model itu ada beragam jenis Ada beragam jenis Ada beragam jenis Ada beragam merk Nah Untuk model DualShock ini Ada beberapa merk Dan kemudian saya beberapa Dan kemudian saya beberapa Waktu yang lalu Membeli Sebuah merk Ini Micro Kingdom Micro Kingdom Oke Secara bentuk mereka mirip Ya biasa lah Mungkin ini adalah Maclon Jadi Produknya sama Bentuknya Tapi cuma berbeda merk Tergantung yang pesan Atau yang importernya Tapi juga Seperti kita tahu Untuk Maclon itu Bisa juga dibuat Berdasarkan Sesuai dengan merk Atau Kelas Kualitas yang di pesan Oleh importernya Saya awalnya itu merasa Familiar Dengan ini Micro Kingdom Waktu itu saya gak begitu ingat Waktu beli yang ini Kemudian setelah Saya ingat-ingat Saya Mungkin sekitar Satu atau dua tahun yang lalu Pernah ada ketitipan Dan saya membeli Micro Kingdom Ini modelnya Gamepad Xbox 360 Bisa kalian cek Di channel saya Ada video reviewnya Dan ternyata itu Saya baru ingat Itu adalah merk yang Sangat-sangat Bermasalah Dulu saya beli yang model ini Model Xbox 360 Merk Micro Kingdom Itu saya beli Dua Dua Satunya error Satunya lancar Kemudian satunya yang error Saya tukarkan ke toko Iya Masih diganti baru Waktu itu saya direvisi Kalau masih ingat Dia bentuknya seperti Xbox 360 Tapi secara pemakaian Dia tidak kompatibel dengan Steam Seperti halnya yang ini Walaupun adanya memang Lebih murah Asisten saya sudah bangun Satu Nih kamu pakai yang ini Nah kemarin saya ini Beli yang Micro Kingdom Karena stok yang lain Sudah habis Waktu itu saya pun Nggak nyangka akan dapat Merk ini lagi Dan sepertinya supplier saya pun Toko lagu ini saya itu pun Dapatnya cuma tinggal ini dia Terpaksa juga Nah Waktu itu saya beli yang ini satu Single satu Kemudian yang dual Atau dua stick itu Saya beli Pesanan waktu itu adalah satu juga Dan pengalaman dengan Micro Kingdom ini Terulang lagi Tidak kuas Yang ini Oke Lancar Kemudian yang dual Micro Kingdom yang dual itu Saat saya tancarkan Saya tes kan Satu mati Satunya Nyala Lancar Kemudian seperti biasa Saya tukar ke toko Ke toko Kemudian yang kedua kalinya Yaitu Mati total semua Tidak terdetekti PC Kemudian saya tukar sekali lagi Untuk yang ketiga kalinya adalah Ini Tombol analognya ini Nggak mau nyala Jadi fungsi analognya itu Tidak bisa dipakai Padahal yang sebelumnya itu Yang sempat nyala Dan termasuk ini Tombol analognya juga Berfungsi normal Tapi yang ketiga kalinya itu Nggak mau berfungsi normal Akhirnya gimana Tukar lagi Baru dapat yang beres Cukup Trauma saya dengan merk Micro Kingdom ini ya Intinya pada kesimpulannya Saya kapok Karena memang ya Yang namanya elektronik itu Error Itu wajar Karena namanya kan ini Produksi massal Pasti ada kalanya error juga Cuma kalau untuk Micro Kingdom ini Saya merasa Sebel Karena rasio errornya Sangat tinggi Kalau di total Berarti saya sudah pernah Membelinya itu Dua kali Dua kali Dan yang pertama Saya beli yang Model Xbox itu Beli dua stick Satunya bermasalah Berarti rasio errornya adalah 50% Yang ini Saya beli ini beres Tapi yang beli dualnya itu Saya sampai tukar Tiga kali Error semua Itu belum termasuk Ada bagian Tombolnya itu Yang gripnya itu Apa Patah Atau agak berhubang Kemudian tombolnya juga Membalnya Nggak enak rasanya Jadi kalau saran saya Kalau kamu mau beli Gamepad Mau model apapun Mau yang model Xbox 360 Model yang PS Ada juga yang kemarin Saya lihat model yang Xbox One Itu jangan beli yang merk Micro Kingdom Dia rasio errornya Sangat tinggi Dan jika pun Kalian terpaksa membeli itu Karena ada pilihan lain Pastikan langsung Tes di toko Saat itu juga Cepada kalian bolak-balik Tesnya bisa lewat Laptop Atau PC Dan kalau misalnya Nggak ada yang Bawa laptop Atau PC Di tokonya Nggak ada Kalian bisa pakai Aplikasi Android Namanya US Atau BT Joystick Center Itu bisa untuk ngetes Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton